Kami cintakan Indonesia dan kami sendiri Mau melihat Indonesia di mata kaca kami sendiri secara langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman dimanapun kalian berada Jadi hari ini saya mengundang semua content creator Khususnya yang reaksen Ini content creator terhubung dari beberapa negara Yang pertama ada Indonesia dan juga Malaysia Dan juga nanti ada teman-teman kita yang ada di Brunei Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa nyusul Jadi langsung aja kita mulai podcast pada malam hari ini Selamat datang teman-teman Selamat datang di podcast pendekar Ulo ya Jadi saya sambut dulu satu persatu yang adil pada malam hari ini Yang pertama Apis Kadir Yaitu abis selanjutnya dari Brojul Channel Kak Sima Depakcik juga adil Luar biasa Depakcik ini salah satu youtuber paling top di Malaysia ya teman-teman ya Luar biasa ya Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi abis itu ada mas adipasa iren Mas adipasa iren Apa kabar Alhamdulillah Alhamdulillah ya Jadi terus sebelah kanannya ada Tengkura Channel Apa kabar Tengkura Channel Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah itu Yankobain Studio Apa kabar Yankobain Yo what's up guys So Ya I always be a good man Setelah itu Ya itu siapa pergi di bawah Saya gak bisa sebutkan Saya gak baca namanya teman-teman ya Oke teman-teman langsung aja kita memulai topik pembicaraan kita Nah Jadi teman-teman Berita yang beredar Katanya ada rombongan youtuber Malaysia yang ingin ke Indonesia Jadi saya mau tanya siapa pimpinan regunya Halo Iya Ada Bisa 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 Saya Wah jadi Kalau boleh tahu nih Bang Brojul berapa orang yang akan berangkat ke Indonesia Oke kalau diikutkan pada kami yang daripada Malaysia Enggak silah saya Sekali dengan saya lah kan Dengan teman saya yang lain lagi Ada yang youtuber ya Sekitar 7 orang 7 orang 7 orang ya Boleh disebutkan siapa-siapa aja yang ikut Oke yang akan pergi nanti insya Allah Tengkura Channel Oke Selamat Mas Adi Fasya Selamat Mas Adi Fasya Yan Koban Yuk Koban Lepas itu Askalani Askalani Mana Askalani nih? Belum hadir? Mungkin dia sibuk Oke lanjut Lepas itu Lebah Studio Lebah Studio udah hadir belum? Belum ada Belum ada Belum ada Oke lanjut Brozul Oke satu lagi siapa? Kemudian lagi Rusdi Rusli pun ada Akan bersama dengan kami juga Oh oke mantap luar biasa Kami akan berjumpa di Jakarta juga Rusdi Rusli kan sekarang sudah ada di Jakarta Di Indonesia Sekarang di Bandung Tetapi nanti apabila kami 15 hari bulan Ogustus nanti Dia akan pulang ke Jakarta Akan berjumpa dengan kami di Jakarta Oh oke Baik Jadi ada tujuh orang Teman-teman yang datang ke Indonesia Dan saya mau tanya dulu nih Buat Bang Apis Kadir Kenapa enggak ikut? Saya Enggak boleh ikut Saya kerja Ya Jadi Mungkin Hari lain Saya akan Sama dengan Grouping juga InsyaAllah Mungkin ada perancangan Untuk tahun hadapan InsyaAllah Dan masih itu mungkin saja Itu akan disertai mereka Oh oke Luar biasa Ini banyak yang komen Saya bilang di awal tadi Ternyata The Paci itu Paling famous Di antara teman-teman ya Luar biasa Jadi Banyak yang bilang The Paci apa kabar Udah Pengen ikut ke Indonesia enggak? Karena banyak Paci di sini Kenapa enggak ikut? Ya Sebenarnya Sebab kami Kami dua orang kan The Paci Saya dan juga Arir Jadi untuk Sinkroniskan masa itu Sebabkan dua-dua bekerja Jadi Bulan 8 itu Tidak bisa Jadi kemungkinan Dalam bulan 9 ini InsyaAllah Kami akan Starting Sama ada Daripada Medan Ataupun Daripada Surabaya Wah Daripada Jakarta juga Tidaklah macam mana Perancangan ini Kalau Paci ke Medan Saya bisa Antar jemput Paci kemana pun Paci suka Wah Alhamdulillah InsyaAllah Terima kasih Saya Saya akan bawa Paci tempat wisata Paling indah di dunia Yaitu Danau Toba Itu yang kita Pengen pergi Pak Cik tahu gak Danau Toba ini Akan dibuka Balap Balap kapal Kalau gak salah saya Dengan Pak Menteri Sandiaga Uno Itu akan dibuka Ini luar biasa itu Wah Itu kapan nih? Tahun ini Tahun ini Tahun ini InsyaAllah Balap kapal itu apa? Perlombaan kapal Ya kapal Kapal Boat-boat mesin Wah Kapal berlomba? Ya kapal berlomba Dan ini Dan ini akan Diselenggarakan Di seluruh dunia Tepatnya di Danau Toba InsyaAllah Wah Luar biasa ya Ditunggu Nah untuk Kak Syima Kenapa gak ikut Ke Indonesia? Haa Kakak tak boleh ikut Sebab anak kakak kecil lagi Oh ok Haa Memang tak boleh ikut Sebab lagi satu Anak-anak sekolah kan? Haa Kalau kata kakak Berliburan ke sekolah Kakak memang kena minta izin Daripada sekolah Untuk cutikan anak-anak Haa Dalam masa dua minggu lah Sebab kalau seminggu Memang tak cukup lah Haa Pergi jangka seminggu Tak cukup Penat je Haa Ok Jadi paling kurang pun Dua minggu lah Kalau dua minggu tu Banyak benda kena settle pun Lagi satu Ongkos ni kan kena kumpul dulu kan Sebab kakak balik berliburan tau Oh balik bersama keluarga ya? Ya Pasti dengan keluarga Bagaimana kakakak mau tinggalkan keluarga Mesti bawa sekali Ok baik Jadi ini pertanyaan Buat teman-teman Yang ingin berangkat ke Indonesia Saya mau kasih pertanyaan yang pertama Kenapa memilih Indonesia? Haa Boleh dijawab Bang Brojul Kerana sebagai pimpinan Yang akan terbang ke Indonesia Silahkan Ok terima kasih Haa Kenapa kami semua memilih Indonesia? Kerana konten kami pun Kalau anda yang menonton Rozo Channel Tengkuruk Channel Nohas TV Hafiz The Pakcik Adian Koben Adi Pasar Dan semualah termasuk Rusli Rusli Dan banyak lagi lah Kebanyakannya kami Boleh dikatakan 95% Semuanya kami Mereactionkan Tentang Indonesia Dan banyak Para fan kami Dan subscriber kami Dan penonton-penonton kami Pernah berkomentar di bawah Bertanya Adakah abang-abang semua Ataupun Teman-teman semua Hanya mahu mereaction sahaja Jadi kami buktikan Kami pergi ke Indonesia sendiri Untuk membuat streaming Ataupun vlog Yang membuktikan kami Cintakan Indonesia Dan kami sendiri Mahu melihat Indonesia Di mata kaca kami sendiri Secara langsung Wah mantap Mantap Oke jadi Boleh silakan Seiring dengan itu Sebenarnya perancangan itu Sudah ada Cuma kita mahu cari Ketetapan yang paling sesuai Jadi Apabila abang Rusli Sudah dahulu Pergi ke Indonesia Dan dia telah Berkongsi Ataupun sharing Tentang Penggembaran Apa Penggembaran Penggembaraannya itu Jadi Kami berbincang Beberapa orang Yang ada di sini ni Apa kata Apabila Kita pergi ke Indonesia itu Pada satu tarik yang Amat sesuai Jadi kami memilih tarik Yang boleh kami tengok Iaitu Tanggal 17 Agustus Bersama dengan hari Republik Indonesia Hari Ulang tahun Republik Indonesia Yang ke 77 Jadi Iya kan Dorang cakap begitu Jadi kami pun sepakat Untuk datang Pada 17 Agustus Bulan Bulan inilah Bulan depan Jadi kita memilih Kerana Masa itu Disitulah kita boleh nampak Kebudayaan Dan juga Masa yang paling sesuai Rasanya Ya Brazil Okey Ada lagi yang mau ditambahkan Teman-teman Ada yang mau nambahkan lagi Kenapa memilih Indonesia Saya mau pesan Ya baik Jangan lupa Lihat Jet tempur Beraksi Di sana Wah Luar biasa Oke Pilot Sangat-sangat luar biasa Mengaksikan Jet tempur Aksinya yang Perbagai Yang akan Ada di udara Nanti Oke Jadi teman-teman Pertanyaan selanjutnya lagi nih Kenapa memilih Kota Jakarta Untuk pertama kali Yang ingin dituju Kenapa gak memilih Kota-kota lain Sedangkan di Indonesia itu Luas sekali Banyak tempat-tempat Yang lebih indah Yang indah-indah Di Indonesia Kenapa memilih Jakarta Silahkan Bang Brojul Oke Karena Tujuan kami sebenarnya Tujuan utama sebenarnya Kami ke Jakarta itu Adalah Untuk melihat Ibu kota Indonesia Dan keduanya Kami sebenarnya Tujuannya Kenapa kami datang 15 hari bulan Agustus itu Hingga 19 Agustus itu Karena pada 17 Agustus itu Yang di tengah-tengahnya itu Kami mahu Meraikan Hari Kod RI Bersama-sama Warga Indonesia Kerana sebelum ini Kerana sebelum ini Kami hanya Mampu mereaction Saja Daripada Saluran-saluran Youtube Yang ada di Youtube Tetapi kali ini Kami hendak Menyaksikan sendiri Di hadapan mata kami sendiri Dan kami mahu melihat Bendera Merah putih itu Naik di depan mata kami sendiri Dan kami boleh melihat Bersama-sama dengan Warga Indonesia Yang ada di Jakarta Ataupun di seluruh Indonesia Itu tujuan Luar biasa ya Mantap Insya Allah Jadi Berapa lama tinggal di Indonesia Oke Kami akan berada di Indonesia Sekitar 5 hari 5 hari Sudah menentukan gak Jadwal kemana-mana aja Akan dituju Kotak-kotak mana aja Di dalam list saya sudah Tetapi nanti Kalau saya Beritahu di sini Mungkin lupa kan Nanti kami Apabila kami di Jakarta nanti Dan kami akan sentiasa updatekan Di dalam komuniti channel kami Setiap Seorang lah Masing-masing akan Updatekan Esok kami akan pergi kemana Sore ini kami akan berada di mana Dan saya akan Bagi tahu pada teman-teman saya yang lain Updatekan di Community masing-masing Untuk bagi tahu pada Subscriber ataupun fan-fan yang ada Supaya mereka boleh Berjumpa dengan kita Ataupun kita boleh berfoto-foto Dengan mereka Akan sentiasa di updatekan Wih Luar biasa ya Seru Seru ya Jadi Kita langsung aja Menanyakan terkait Atas Keinginan teman-teman Jadi ini informasi yang saya dapat Katanya teman-teman Ingin melihat Langsung Merayakan langsung Pengibaran bendera Indonesia Yang dihadirin oleh Mungkin ribuan orang Abis itu Teman-teman pengen Katanya Berjumpa dengan Bapak Jokowi Apakah benar Seperti itu Boleh dijawab oleh Semuanya Silahkan Satu-satu Boleh siapa dulu Ya Tengkuruk boleh coba Ini Tengkuruk ini Saya lihat Tengkuruk sebelum Sebelum Tengkuruk jawab Saya akan bacakan Teman-teman yang komen disini Ternyata Tengkuruk ini mirip Dengan wajah Bapak Presiden kita Jokowi Dodo Lupiah Jokowi Dodo Legend guys Legend Luar biasa Tengkur ya Jadi Boleh dijelaskan Kenapa Begitu Pemes Begitu Sangat menyukain Bapak Jokowi ini Boleh dijelaskan Silahkan Oke Terima kasih Kepada Mas Dodi Kenapa Kenapa memilih Indonesia Gitu ya Soalannya Soalnya Tengkuni kan Mengagumin sosok Bapak Jokowi Presiden Indonesia Silahkan Diberi alasannya Oke Terima kasih Soalan itu Pada awalnya Gelaran ini Kami dibagi oleh Fans sebenarnya Saya sebelum ini Buat react tentang Banyak alutsista Manakala Angkol Adipasya Eren Banyak Mereaksi Tentang pembangunan Jadi Bila ditengok situ Angkol Dikelar sebagai Jokowi Lepas itu Saya digelar Sebianto Jadi Bila Masa Hari demi hari Macam itu kan Saya react pula Tentang pembangunan Dan Angkol pula React tentang Alutsista Jadi Di situ Nampak Di situ Bahawa Bila saya react Tentang Pembangunan Di situ Saya nampak Ciri-ciri kepimpinan Presiden Jokowi Nah Jadi Bila saya react Tentang pembangunan Yang telah dilakukan Sejak era Pemerintahan Jokowi Yang saya nampak di sini Banyak Pembangunan yang telah Dilaksanakan Dan telah terbukti Hari ini Dilihat oleh Seluruh dunia Pembangunan-pembangunan Sehinggakan Ibu kota Jakarta itu Berpindah ke Kalimantan Namanya Nusantara Itu salah satu Yang luar biasa Dan itu satu Sampai ini Satu Kemajuan yang Luar biasa Bagi saya Selain daripada itu Tentang Pembangunan-pembangunan Seperti Sirkit Mandalika Lepas itu Dia Upgrade Tentang Studion-studion Yang ada di Indonesia Dan jalan-jalan Yang begitu Panjang Telah dibangunkan Zaman Jokowi Jadi Dari segi kepimpinan Itu yang saya rasa Tertarik Sehinggakan Dia ini antara Orang yang Berpengaruh Di dunia Jadi itu yang menjadi Saya punya rasa Salah seorang Bosok yang Saya Apa ini Kagumi Itu Mas Dedi Jadi itulah saya Rasa Wow Hebat Luar biasa Jadi saya Mengucapkan Selamat datang Kepada Coach Rusdi Dan teman-teman Yang lain Pirza Juga Ayu Ayu dah masuk juga Selamat datang Dengan podcast kita Online Selamat datang Coach Rusdi Dengar suara saya Tidak Dengar 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 ya Coach Rusdi Iya Oke Tapi gak nampak Kameranya ya Padahal teman-teman Kita yang di luar sana Yang melihat Tayangan ini Pengen lihat Sosok Coach Rusdi Apakah Bebek saja kah Atau Masih seger Foto aja bisa ya Boleh Boleh Oke Jadi teman-teman Selamat datang Yang baru join Dan ini Sudah terkumpul Sekitar Sembilan orang Yang udah join Di dalam podcast kita Pada malam hari ini Oke Jadi teman-teman Kita lanjut Soalan-soalan Yang akan saya Tanyakan Jadi teman-teman Tadi Ingin Melihat Menyaksikan Pengibaran bendera Secara real Apakah teman-teman Sudah Memiliki undangan Dari istana Supaya bisa Melihat secara dekat Ada yang bisa jawab Seberapa Persiapannya Bang Brojul Silahkan Sebenarnya Untuk masa ini Dan hingga sekarang Kami masih belum lagi Menerima apa-apa Jemputan lah Daripada pihak istana Daripada mana-mana Yang orang penting Di Indonesia Tetapi Saya Mengambil kesempatan Di live streaming ini Di Doji channel ini Di Doji BJ channel ini Moga mudah-mudahan Mereka yang Menonton sekarang ini Dalam 583 orang kan Saya lihat Di dalam chat Kemungkinan ada yang Mengenali Kemungkinan ada yang Kenal dengan orang-orang Yang terpenting Di Indonesia Sepertinya Contohnya di istana Merdeka itu Kalau bisa Kami mahu Masuk ke dalam Kawasan istana Merdeka itu Untuk menyaksikan sendiri Dan sama-sama duduk Untuk melihat sendiri Di hadapan kami Iaitu Merah putih Sedang dikibatkan Ataupun dinaikkan Itu pun Jika ada yang sudi Untuk membantu kami Untuk masuk ke istana itu Okey Baik Sudah 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 mencoba Untuk menghubungi Dubes yang ada Di Indonesia Enggak Perwakilan Malaysia Dan Indonesia Ada enggak Buat masa ini Saya sudah Suruh teman saya Yang untuk Menghantarkan email Kepada Dubes Ataupun Orang-orang yang penting Di situ Tetapi Hingga sekarang Belum ada mendapat Apa-apa balasan lagi Dan kami Semua berdoa Mudah-mudahan Ada yang memberi Berita yang baik Untuk kami Agar kami Semua Youtuber-youtuber Daripada Malaysia ini Dapat untuk masuk Ke istana Merdeka itu Untuk sama-sama Menyaksikan Akibaran merah putih itu nanti Oke Baik Terima kasih Jadi teman-teman Dimanapun kalian berada Jadi podcast ini Saya Buat Bertujuan Untuk melihat Bagaimana reaksi Dari teman-teman kita Yang ada di Malaysia Ingin melihat Menyaksikan Meriahkan juga Hari Kemerdekaan kita Yang ke 77 tahun Nah teman-teman Jadi perlu di Teman-teman tahu Kononikrator yang ada Di Malaysia Saya tinggal Di Kota Setabat Kota Setabat itu Kabupaten Langkat Dan provinsinya Sumatera Utara Nah saya selalu Mengatakan Saya tinggal di Medan Supaya teman-teman itu Paham Nah Saya itu Ke Jakarta Tujuannya untuk Menjemput teman-teman Menyambut teman-teman Tapi harus teman-teman Kasih tahu juga Saya tidak tahu Apa-apa di Jakarta Karena saya Sudah lama sekali Tidak Datang ke Jakarta Jadi Saya hanya Membantu Menemenin teman-teman Sebisa saya gitu Jadi Teman-teman Jadi saya mendapatkan Informasi Ya kan Untuk menghadirin Undangan itu Untuk bisa Serta menghadirin Pengimbaran bendera Itu harus memiliki Undangan Nah jadi Jadi saya sudah Semaksimal mungkin Menghubungin pihak-pihak terkait Melalui email Melalui telpon Saya berharap Teman-teman semua Dapat undangan Supaya Bisa hadir Di tengah-tengah Di tempat-tempat Yang paling Strategis Dan bisa menjadikan Pengalaman hidup Yang paling berarti Di hidup teman-teman Masing-masing Tapi Teman-teman Saya tidak bisa Menjamin Apakah Nanti akhirnya Teman-teman Dapat undangan Atau tidak Itu Lepas dari Kuasa saya Teman-teman Jadi Maka dari itu Mudah-mudahan Teman-teman kita Yang melihat Menyaksikan Toyangan ini Yang punya relasi Yang bisa Menghubungkan Antara teman-teman Bisa menghadirin Dapat undangan Dari istana Itu Alhamdulillah ya Teman-teman Jadi Saya Persilahkan teman-teman Yang ada Dimanapun berada Yang melihat Toyangan ini Yang bisa Mengkoordinasikan Supaya teman-teman Kita yang ada Di Malaysia Dapat undangan Supaya bisa Lihat secara Nyata Bagaimana prosesi Pengimbaran bendera Yang sangat meriah ini Amin Jadi teman-teman Perlu dikasih Tahu juga Saat ini Yang menonton 700 orang Mudah-mudahan Dengan tayangan Kita seperti ini Bisa dilihat Dan Saya mengucapkan Ribuan terima kasih Juga Buat teman-teman Content creator Yang ada di Malaysia Karena secara Tidak langsung Teman-teman ini Adalah Mempromosikan Indonesia Di mata dunia Saya Mewakilin Seluruh Warga Indonesia Terima kasih Atas Perwakilannya Teman-teman Karena dari Teman-teman juga Indonesia itu Dikenal Di dunia Itu luar biasa Teman-teman ya Jadi Jadi saya Mengasih tanggapan Ini kita Buat hal yang Paling Buruk Artinya Jika teman-teman Tidak dapat Undangan Dari istana Apakah Yang akan Teman-teman Lakukan Boleh Dijawab Brojul channel Okey Jika tiada Rezeki Untuk kami Masuk ke Undangan Di istana Merdeka itu Tetapi InsyaAllah Kami tetap Juga akan Berada di Tempat Pengibaran Merah putih Banda merah putih Dan kami akan Sama-sama juga Dengan warga Indonesia Untuk menyambut Hari Kemerdekaan Di Jakarta itu Walaubagaimanapun Kami semua Akan Kumpul Dan akan tetap Untuk membuat Live streaming Ataupun Untuk membuat Secara langsung Pengibaran Merah putih itu Di hari 17 Agustus Itu nanti Itu saja yang Kami dapat Mampu buat Tetapi Kalau kami Diberi undangan Untuk masuk ke dalam Sangat-sangat Kami bersyukur Dan berterima kasih Kepada yang Memberi izin Kepada kami itu Amin Semoga Tayangan Kita ini Dilihat Bisa Menjadi Suatu tempat Jadi teman-teman Saya mau Tanya sama Tengkuruk channel ini Nah jika Nanti seandainya Kita berangkat-angkat Seandainya Jumpa dengan Bapak Jokowi Apa yang akan Tengkuruk lakukan Silahkan Wow Ini satu Momen yang Tidak akan Dapat dilupakan Oleh kami Rakyat Malaysia Yang bertandang Ke Indonesia Kami akan Sampaikan Selamat Selamat Menyambut Hari Republik Indonesia Yang ke 77 Kepada Presiden Jokowi Saya mau Ucap selamat Hari kemerdekaan Itu saja Wah Ini Dari Malaysia Siap Boleh bercakap Nanti eh Kalau Jumpa dengan Pak Jokowi Saya takut nanti Tak Tak boleh buka mulut Saya rencana Saya rencana Sudah bawa baju putih Biasa Bapak Jokowi Baju putih Seluar hitam Lepas tu baju Dilepas Kalau macam tu Kadang-kadang Sudah Bawa ke situ Wah Terima kasih Sediakan teks saja Sediakan teks Awal-awal Sediakan teks Wah Selamat datang Tengku cikgu Kalau dapat Foto-foto Sebagai kenang-kenangan Sebab Dipahamkan Bapak Jokowi Dia tinggal dua penggal Rasanya kan Dia menjawab Sebagai presiden Satu penggal Tinggal satu penggal Jadi Inilah peluang terakhir Kami Mungkinlah Peluang terakhir Untuk bertemu Bapak Jokowi Dalam keadaan Dia menjawab Sebagai kepala negara Itu yang Momen paling 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 kami Hajatilah Gitu Oke teman-teman Terima kasih Atas jawabannya Jadi Karena banyak kali Pesan yang masuk Kepada saya Saya akan membacakan Biar teman-teman juga Yang melihat ini Puas Atas Atas apa Komen-komen yang akan Saya bacakan ya Jadi saya ambil waktu Dua menit aja Untuk membacakan Komen-komen yang masuk ya Jadi selamat datang Buat Tengku Buat cikgu Heji yang udah hadir Dan juga Teman-teman yang lain Jadi Jadi saya akan Bacakan Komen-komen yang masuk Khususnya untuk Sekali lagi The Pacik Paling banyak Pengemarnya ya The Pacik Banyak yang minta Pacik untuk Mengikuti Pengebaran bendera Yang ada di Gunung Gunung Rinjani Luar biasa The Pacik ya Gunung Rinjani Oke Habis itu Saya bacakan Dari Jem-jem Suruh ikut Lomba 17 Agustus Semua ke Indonesia Jadi teman-teman Di 17 Agustus itu Di kampung-kampung Kampung juga mengikut Sertakan Artinya membuat Perlombaan Mungkin teman-teman Bisa menjadi Pengalaman pribadi juga Karena di kampung-kampung itu Ada namanya Lomba Karung Panjat Pinang Habis itu Lomba Makan Kerupuk Dan banyak hal Yang akan teman-teman Jumpain nanti Di Indonesia Ini luar biasa Penonton kita Mudah-mudahan Yang melihat Dari 862 orang ini Ada relasi Untuk bisa Membuat Atau Bisa mengundang Dari undangan Istana Biar teman-teman Bisa hadir Di tempat Meriahnya Pengibaran bendera kita Nah Insya Allah ya Pertanyaan selanjutnya Ini teman-teman Pertanyaan selanjutnya Buat Semua Content Creator Di Indonesia Bagaimana Tanggapan teman-teman Tentang orang-orang Di Indonesia Ini pertanyaan Yang masuk Ke DM pribadi saya Silahkan Satu-satu pun boleh Silahkan Depacik dulu Silahkan Wah Oke Assalamualaikum Ini cuma Dari Pengalaman saya Dulu Memang saya Selalu Rajin lah Untuk Naik gunung Begitu Linur-linur yang ada Di Indonesia Dari tahun 2014 2015 2017 Daripada Jakarta Sampailah ke Surabaya Dan apa yang saya Lihat disana Orang Indonesia itu Ya Allah Memang Baik Senang Ramah Senang untuk Ditegur Bila kita tidak tahu Itu mereka akan Cuba untuk Membantu kita Sedaya upaya Ya Allah Memang Memang Respek lah Oke Luar biasa Silahkan Broyan Tanggapannya Terhadap orang-orang Yang di Indonesia Silahkan Halo Broyan Broyan Studio Putus-putus Broyan Bisa beri tanggapan Terhadap orang-orang Indonesia Dengar Tidak Oke Jadi kita Sekiru saja Teman-teman Kita akan Beralih ke Kak Sima Kak Sima Bagaimana tanggapan Kak Sima Terhadap orang-orang Indonesia Oke Tanggapan kakak Ialah Kakak tak tahu Nak cakap apa Sebab kakak pun Lahir disana Kakak ni Orang baik Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Baik Bila jadi warga Negara Malaysia pun Lagi baik Lagi belajar Bertoleransi Tapi kakakak Balik ke Indonesia Dah tiga kali tau Dan kakak Mengenali orang-orang Di Sumatera Barat itu Ya Allah Betul Macam kata dia pakcik Ramahnya minta ampun Benar Ya Ramahnya minta ampun Kita ini Diperhati Diberi perhatian Sampai hilang bayang Ditengoknya kita Macam itulah Orang Indonesia itu Walaupun ada Segelintir daripada Para komentator Dalam ruangan Komen kita masing-masing Itu yang bersikap Agak barbar Tapi sebenarnya Di luar itu Mereka itu lain Jangan percayakan Kebarbaran itu Mereka sebenarnya Orang yang sangat Santun Ramah Gitu Cakapnya pun lembut Saja Kan baru-baru ini Ada orang bekerja kan Di depan rumah kan Dua orang Daripada Aceh kan Ya Allah Cakapnya lembut Dia Oke terima kasih Aku pula Sebenarnya Sebenarnya kalau aku Sendiri kan Tidak ada perbezaan pun Antara orang Indonesia Dan Malaysia Tetapi orang Indonesia Selepas aku melihat Di Rusli Channel Memang sungguh-sungguh Level Melayan tetamu Diorang Luar biasa lah Boleh katakan Sungguh-sungguh luar biasa Sungguh-sungguh Lain daripada yang lain lah Sampai kan Aku Susah mau berkata-kata Tentang perkara itu Sebab kebaikan yang mereka Tunjukkan Keikhlasan yang mereka tunjukkan Sungguh-sungguh luar biasa lah Tanggapan aku kepada orang Indonesia Memang sungguh-sungguh Kamu semua Bapak Padu Luar biasa ya Jadi saya sebenarnya Pengen menanyakan Karena Bang Rusdi Rusli ini kan Sudah ada di Indonesia Saya ingin menanyakan Apakah Bang Rusdi Dengar suara saya Bang Rusdi Selamat datang Akhirnya Nampak juga Tampang rupawan Bang Rusdi ya Jadi Bang Rusdi Kan sudah Tujuh hari Di Indonesia Beri satu Satu kami Pesan-pesan Komentar terhadap Apa yang sudah Bang Rusdi Rasakan Terhadap Payanan orang Indonesia Silahkan Bang Rusdi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat datang Hadir semuanya Semoga Di Indonesia Jadi Sepanjang berada Di Indonesia ini Hal yang Saya Sebenarnya Ada banyak hal Yang mengesankan Tapi bagi saya Kalau di Indonesia ini Lebih kebanyak Kepada Empathy Okey Biar bagi pada Heart to heart Jadi Bila dia Heart to heart Ini Dia lebih kepada Macam Perasaan Kebutuhan Emosi Mungkin Kalau di Mungkin Saya kan Ini dari Sisi pribadi saya Sepulah tahu Dari teman-teman yang lain Yang ada di sini Kalau di Saya sendiri Mungkin kalau di luar itu kan Kalau di Malaysia Mungkin saya bekerja Lebih kepada Macam Bekerja Bukan melibatkan Sosial Begitu Jadi bila di sini Saya mendapat satu Perhatian dari segi Emosi Dapat ya maksudnya Okey Okey masuk Jadi Bila mendapat perhatian dari segi Emosi itu Walaupun Sebenarnya hal yang kecil Tetik kesan yang Dalam Dengan diri kita itu Sangat Sangat kuat Sehingga kan Bila kita mau meninggalkan Oke sebagai contoh lain Hari ini kita jumpa Kita bergobrol Sama-sama Perhatian Bila kita bercakap Mereka perhatian Bila kita mau ini Mereka sendiri yang ambil Kita dilayan seperti Macam Kalau boleh Yuk duduk diam-diam Kamu diam-diam Biar kami yang layan Walaupun momen itu Sekejap Sederhana Walaupun makan itu Coba mungkin makan Di kuliner-kuliner Di pinggiran Tapi Impact kepada Emosi itu Aduh Itu yang bagi saya Terlalu Terlalu kuat Di Indonesia Perhatian dari segi Emosi Sehingga kan Itu yang kalau Lihat video-video saya Jadi kalau saya Meninggalkan satu kota Kekas-kota yang lain Saya akan Permain dengan Air mata Sebab saya tidak Sanggup meninggalkan Mereka yang begitu baik Terutamanya yang ada Di Jakarta Yang ada di Bogor Jadi saya tidak tahu Apa yang akan berlaku di Bandung Besok saya akan Berangkat ke Jogja Jadi bagi saya Kalau di Indonesia ini Sentuhan Emosi itu Sangat-sangat kuat Sehingga kita Rasa macam Kita rasa macam Harta Material itu Tidak penting Yang paling penting adalah Saling menerima Antara satu sama lain Saling menghargai Antara satu sama lain Saling menerima Segala kekurangan Yang kita ada Itu sudah cukup Itu sudah cukup Untuk menikmati Isi-isi bumi ini Ha Macam itulah Luar biasa Kalau disini Apa yang boleh Bagitahu Saya datang Kesini Mau bahagia Itu cukup Sederhana Cukup untuk Menghargai orang lain Cukup untuk Melakukan Hal-hal yang kecil Dengan hati yang Tulus Insya Allah Itu sudah cukup Untuk kita Bahagia Dan terus Bahagia Oke Terima Terima kasih Atas tanggapannya Korusni Jadi teman-teman Bahagia itu bagaimana Teman-teman Jadi ini kita ada Sekitar 14 orang Jadi saya gak tahu Yang 5 orang lagi Mohon Untuk Bersuara Biar saya paham Bang Kairul ada Bang Kairul Ayu Nuar ada Oke Bang Kairul ada Saya Ruang Ayu Nuar Ayu Nuar Ayu Nuar ada Sekali Ayu Nuar Halo Ayu Nuar Masih adakah Ayu Nuar Di dalam Ayu Nuar Dah keluar lah Oke Ayu Nuar sudah keluar Sudah keluar Sudah keluar Tak ada di dalam ini Oh oke Tidak disapa Saya gak Sapa dia ke Maaf teman-teman ya Jadi ini gak keluar Ayu Nuar Ayu Nuar gak ada Bacaannya disini Jadi saya gak bisa lihat Teman-teman Jadi yang hanya nampak 9 orang di layar ini Dan 5 di bawah itu Gak akan gak kelihatan ya Teman-teman ya Jadi saya akan menanyakan Tanggapan Bang Brojul Terhadap orang-orang Indonesia Karena Bang Brojul Sempat beberapa bulan yang lalu Itu Balik ke Indonesia Itu silahkan Bang Brojul Tanggapannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ada sudah Yanuar Ada Anggapan saya Kepada warga Indonesia Karena Saya nak Bilang bagaimana ya Karena ibu saya pun Asli Indonesia Bapak saya pun Asli Indonesia Sebenarnya kita ini Sebenarnya sama saja Darah kita sama Agama kita pun sama Makanan kita sama Dan boleh katakan Boleh saya katakan Budaya kita pun Hampir sama Boleh dikatakan Kebanyakan apa yang ada di Malaysia Ada juga di Malaysia Cuma Di situ Apa yang kita lihat Yang ada di Apa Di Apa Di media sosial itu Anggaplah itu Kita abaikannya lah Apa yang kita lihat Di sekarang ini Yang kita tahu Yang saya kenal Bila saya pergi ke Kalimantan Dekat kampung ibu saya Orangnya sangat baik Seperti yang teman-teman Saya katakan Mereka melayan kita Walaupun mereka baru Kenal kita hari ini Seumpama mereka sudah Kenal kita Lama seperti saudara mereka sendiri Dan mereka boleh Peluk kita tu Itu yang paling saya Buat saya kadang kaget tu Mereka boleh peluk kita Kadang-kadang kita rasa Eh Aku ni baru je Kenal je Tapi dia bisa peluk kita Macam tu Sampai Sampai kita nak makan Dia boleh tanya Mau makan apa Dia boleh sediakan untuk kita Kalau kita mau pergi mana Dia Bukan dia tunjuk Kalau kita biasa di sini kan Saya mau pergi tu Nak cari jalan kan Contoh kita nak cari jalan Kalau kita sesat kan Kita tanya Boleh tak tunjukkan saya tempat ini Dia bukan tunjuk Malahan dia Bawa kita naik motor Hantar terus ke situ Itulah Baiknya orang Indonesia Yang saya tak boleh nak Saya nak gambarkan bagaimana Saya tak bisa Pada teman-teman saya yang ada di sini Dan yang menonton Tetapi Pergilah Indonesia Barulah Anda boleh menyaksikan sendiri Dan melihat Bagaimana baiknya orang Indonesia Pada tetamu yang datang Luar biasa Luar biasa Jadi Terima kasih Boleh saya menyelit sedikit Boleh silakan Bentar dulu Cikgu Saya mau sapa Ayu Nuar Ayu Nuar Jangan pergi dulu Karena ini banyak sekali tanggapan Dari teman-teman netizen Ayu Nuar ya Jadi silakan Cikgu Jadi Bagi yang tak Belum kenal saya Nama saya Hezi Cik Daripada channel Hezi Cik Selamat datang Saya rasa Carol Onggon punya line Tak bagus lah Dia terkeluar masuk Terkeluar masuk tu Ya ya Cikgu Jadi Saya ada teringat Dengan satu Keadaan Sebab saya yakin Rakan-rakan di dalam Grup ni Banyak yang dah Pernah pergi ke Indonesia Yang kita tahu Dan saya sendiri pun Pernah juga pergi ke Jogja beberapa tahun yang lepas Sebelum COVID Dan saya teringat satu Memori ni Ketika saya berjalan di Jogja Malam hari di Marioboro tu Saya letak backpack saya di belakang Di bahagian belakang Lepas tu yang penjual di Marioboro tu Dia tegur saya Dia cakap Kak Kalau bisa Jangan letak backpack di belakang Letak di hadapan kak Jadi Lagi senang dijaga Jadi saya macam Saya tak kenal Penjual tersebut Dia hanya Tapi dia tegur Sebab dia nak Keadaan bag saya tu Terjaga dengan Meletakkan di bahagian Jadi kalau kita di Saya sendiri Sebenarnya saya yakin Dekat Jogja di Marioboro tu Keadaan dia selamat Sebab tu saya letak kat belakang Tapi bila ada orang Penjual tu Macam saya terharu Sebab ada orang yang Prihatin dengan orang yang Tak dikenal langsung Itu yang saya kagum sangat Dengan rakyat di Apa tu ni? Indonesia Luar biasa Terima kasih Pengalamannya Dan lagi Ya cikgu Alang-alang Sebab Banyak yang bertanya Kepada saya Secara personal Dalam ruangan komen saya Cikgu Apa tadi? Channel Rusti Dah pergi Jogja Eh pergi Jakarta Lepas tu Raksan-rangkan Youtuber lain Macam Adi Brozu Tengkuruk Yan Dan yang lain tu On the way Nak pergi Jadi cikgu bila lagi nak pergi Takkan reaction doang Dia tanya Jadi dekat sini Saya nak beritahulah Kebetulan live Mana tahu ada yang kenal saya Dalam hati ni Memang nak pergi Tapi apakan daya Tugasan saya ni Susah nak cuti Kalau ada cuti Baru boleh pergi Pada masa yang sama Kalau saya pergi Saya tak dapat pergi seorang Jadi saya mesti pergi beramai Jadi Selain daripada Cuti tu tak ada Masa libur tu susah Pada masa yang sama tu Uang lah sebenarnya Okay Saya punya explanation lah Sebab kalau saya pergi seorang Agak kurang manis Sebab saya ni Status isteri orang Betul Jadi harap Harap rakan-rakan yang kenal saya Dekat live ni Faham keadaan saya Oke Terima kasih atas informasinya Dan sambutannya terhadap orang-orang Indonesia Pengalaman yang indah terhadap orang Indonesia Jadi hari ini kita sambung aja Ayu Nuar Silahkan Ayu Nuar Apa mendengar suara saya Dengar Dengar Wah akhirnya Ini dia Ini dia yang paling ditunggu-tunggu oleh netizen-netizen Indonesia Saya dapat DM pribadi ni Bang Ayu Nuar kapan bicaranya bang Jadi Jadi Tak buka mic tadi Takut Kacau kakak dengan abang-abang lain nak cakap kan Siap Siap Jadi saya akan kasih soalan kepada Ayu Nuar Bagaimana Harapannya yang akan Ayu Saya gini ya Ayu Nuar Jadi sebenarnya saya mau nanya Jadi begitu lihat Ayu Nuar Jadi saya ngeblank ini Jadi ini teman-teman Yang melihat ada 1,400 orang Itu mendengar saya Bang Coba kasih pertanyaan soalan untuk Ayu Nuar Bagaimana pandangannya terhadap orang Indonesia Silahkan Ayu Nuar Oke Apa sebelum saya nak cakap pun Terima kasih sebab dah jumpa saya masuk dalam live streaming ini Dan terima kasih yang dah sudi datang dalam live streaming ini Oke Jadi apa tanggapan Ayu Terhadap warga Indonesia Okey Ayu sangat-sangat Suka dengan warga negara Indonesia Masyarakat Indonesia Sebab sangat memberi Support dan Selalu support Ayu lah Kan Ayu kan selalu buat reaction Tentang negara Indonesia Jadi mereka macam tak putus-putus untuk bagi Sokongan dan semangat lah Untuk Ayu Jadi diorang memang punya hati yang sangat baik lah Walaupun Ayu bukan orang Indonesia Tapi diorang masih support Sembilan faham Kalau macam Ayu tak post video ke kan Macam Ayu busy ke Ayu Ada orang macam faham lah Keadaan Ayu Dan orang Indonesia dia sangat Baik Baik sangat-sangat lah Ayu pun tak tahu nak cakap sebab Kat sini pun Ayu ada je kawan-kawan Indonesia Sebab tu Ayu pun ada kawan dengan orang Jawa Jadi Memang Abah kata Orang Orang Indonesia memang sangat baik Diorang kalau nak tolong sesuatu kan Kalau kita minta tolong Dekat rumah ni kan Macam ada benda yang nak tolong kat diorang Diorang akan Akan cuba sedaya upaya lah Untuk Memang sangat Mantap Luar biasa Jadi Ayu Nuar Itu apa nama Bang Rusdi senyum-senyum melihat Anuar Berbicara dia Ada Kita pengen tahu Ada apa sih Ada apa ya Jadi Saya Pindahkan kamera Oke Jadi saya akan Bang Rusdi nak cakap hai dekat Ayu Jadi saya akan Lanjut pertanyaannya Oke teman-teman Jadi saya akan menanyakan Ini yang pengen saya mendengar Dari tanggapan dari Uncle Adipasya Eren Silahkan Bang Adipasya Eren Karena dia tadi deh Senyum-senyum aja tuh Silahkan Assalamualaikum semua Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Senang sekali kita melihat semua ya Teman-teman Para YouTubers Indonesia Malaysia Bergabung Jadi Jadi Tentapan saya kepada Orang Indonesia Ya ya Saya Orang panggil Oke Silahkan Oke Tentapan saya kepada Orang Indonesia Yalah Saya pun belum Belum pergi ke Indonesia Jadi inilah masa dia Yang paling sesuai Sangat-sangat sesuai Bersama dengan teman-teman yang lain Untuk pergi ke Indonesia Pada Empat belas nanti Jadi Saya Belum pernah ketemu orang Indonesia Tapi bila saya lihat di Bawang-bawang Memang Memang Orang bilang lah Baguslah Walaupun ada Barbar macam Kak Sima Beritahu tadi tuh Walaupun Barbar tapi Nggak boleh kita nilai dari situ Jadi kita mesti Kita mesti pergi ke Indonesia Lihat sendiri Untuk melihat macam mana dia punya seru Jadi disitulah kita akan Menampakkan tanggapan yang lebih Lebih reality lagi Jadi itulah Insya Allah Luar biasa Dalam internet saja dia orang babar Kalau dalam reality itu Baik sangat Dia orang tahu Sangat baik Oke Jadi menghemat waktu Kita langsung tanyakan Nah ini Orang yang paling diam Di grup ini Yaitu Bang Hafiz Kadir Silahkan Bang Hafiz Kadir Muncul di permukaan Silahkan tanggapannya Terhadap orang Indonesia Bang Hafiz Kadir Oke Wah Ini dia Apa khabar Bang Hafiz Silahkan tanggapannya Alhamdulillah Oke sebelum saya menceritakan Tentang tanggapan Pada orang Indonesia Sebenarnya Ada pengalaman Beberapa pengalaman Yang saya Ber Berkomunikasi Dan juga Minta tolong Dengan orang Indonesia Sebenarnya Rumah saya Yang Saya nak Nak buat Innovation Saya tak tolong Dengan orang Indonesia Maksudnya Saya sentiasa Berkomunikasi Dengan orang Indonesia Memangnya mereka Kalau dari segi Terjejah Sangat-sangat Terima kasih Dari segi Masa Tepat Selamat Nisa datang Masa rehat Diorang solat Memang Memang Kebetulan rumah saya Depan surau Jadi Dari segi Waktu untuk solat Terus Kita surau Dan kembali Untuk bekerja Jadi pada Pada Masa Selama Sebulan Lebih kurang Renovasi rumah Saya tengok Diorang Sentiasa konsisten Dengan perkara yang sama Dan mereka Menyiap Kekas dengan Baik sekali Memang saya berpuas Satu Dan saya fikir Bukan Bukan Mungkin bukan Daripada Kawan-kawan yang Renovasi rumah saya Itu saja Saya fikir Mungkin keseluruhan Orang Indonesia Itu Begitu Kalau kita tengok Dekat YouTube Sekalipun Kita tengok Dia punya kreativiti Kecewa orang Indonesia Dengan apa Dengan buat Sepatu pun Diorang boleh Buat video Menyediakan Sepatu Buatan sendiri Buatan Indonesia Mana kreativiti Diorang itu Memang luar biasa Itu saja Kalau Kalau Abang Rusdi Berkesempatan Di Bandung sekarang ni Di Indonesia Bandung Mempunyai PT Pindak Betul PT Pindak Sebuah syarikat Kerajaan Indonesia Pemerintah Indonesia Yang membuat Senjata Oh PT Pindak Oh ok PT Pindak Oh ok Terima kasih Berkesempatan Boleh nak pergi Kat sana baru Ok Terima kasih Atas Terima kasih Ok Terima kasih Ya mas Saya wakil Dengan Nisa Rachel Oke Jadi Nisa Rachel Selamat datang Dengar suara saya Nisa Rachel Oke Selamat datang Nisa Rachel Apa kabar Jadi ini Salah satu Content Creator Jadi saya mau Menanyakan tentang Tanggapan Nisa Terhadap orang Indonesia Silahkan Halo Ya silahkan Ok Nisa Rachel Orang Indonesia Memang 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 Meskipun Meskipun Memang Ada banyak Kawan Indonesia So Kalau Masa sekolah Mungkin Memang Banyak Kawan Orang Indonesia Ok 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 Dorong balik Lepas itu dorong sangat Bekerja, macam kalau dorong buat kerja Dorong Sangat-sangat rajin lah Dorong tidak macam yang Apa Udah? Oke Sudah cukup? Oke Terima kasih Nisa atas tangkapannya Terhadap orang Indonesia Jadi kira-kira ada teman kita yang Belum saya sambut di dalam grup ini Ada lagi Mat Soekarni Mat Soekarni Adir Halo Mat Soekarni Ya halo halo Oke Terakhir tanggapan Tanggapan terhadap orang-orang Indonesia Silahkan Mat Soekarni Jadi kita mengingat durasi kita udah hampir 1 jam Oke Tanggapan saya buat Warga Indonesia Saya Saya berasal daripada Sarawak Oke Mungkin Belum mengenali Dan rumah pun Kira-kira 45 km Daripada sempadan Pembadasan Terduduk Di lokasi terduduk Saya cukup-cukup Cukup-cukup dekat Dan untuk makluman juga Ibu saya Arwah saya pun Berasal dilaikan di Indonesia Oke Tidak apa Tanggapan saya Kepada warga Indonesia Semuanya apa Baik Walaupun Sesetengahnya Ada Ada Menggunakan Apa Teranggapan yang Terlalu baik Tapi itu normal lah Normal Bagi kedupan kita Di Malaysia pun sama Banyak yang baik Dalam padam yang baik Ada juga yang Tidak baik Terima kasih Mas Bukarni Jadi teman-teman Mengingat durasi kita Tinggal 9 menit lagi Saya mau Ngasih 9 menit ini Kepada Ketua grup Yaitu Bang Brojul Beri pesan-pesan Terindahnya Kepada Kami orang Indonesia Dan juga Harapannya Mudah-mudahan Dapat undangan Dari istana Ya silahkan Bang Brojul Waktunya dipersilakan 9 menit Ok terima kasih Mas Dodi Apa yang kami harapkan nanti Apabila kami sampai Di Jakarta Diharap Doa-doa daripada Kalian semua Daripada Teman-teman Yang ada di Youtube ini Daripada Grup WA Kami juga Teman-teman Yang sama Perjuangan dengan Kami Harapkan doa Teman-teman semua Dan yang menonton Sekarang ini Yang sekarang ada 1,000 lebih ini Doakan Untuk kedatangan Kami ke Jakarta Nanti Dengan keadaan yang selamat Kita bisa bertemu Kita bisa berfoto Jika ada yang Anda mengenali kami Tegur-tegur lah kami Kena Kemungkinan kami Tidak mengenali anda Tetapi anda sering Menonton video kami Konten kami Dan anda mengenali Tengkuruk kah Saya kah Ataupun Adi Fasya kah Askalani Lebah Studio Rusli-Rusli Tegur-tegur kami Dan kita bisa berfoto-foto Untuk kenang-kenangannya Dan lepas itu Saya mengharapkan Perginya kami Ke Jakarta itu Bukannya kosong Tetapi Ada intinya Karena kami ingin Menyaksikan Kibaran merah putih Di Istana Merdeka Bersama-sama Dengan Warga Indonesia Plus 62 Cuba kami di sana ya Jadi masih ada waktu Empat menit lagi Ada mau ditambahkan Teman-teman yang lain Silahkan Empat menit lagi Tengku ada mau ditambahkan Tengku Ataupun fans Ataupun fans semua Di grup ini Mengetahui yang Keberangkatan kami ke Indonesia Mereka sering Mendoakan Dan juga Memberi cadangan-cadangan Yang Banyak ya Terhadap kami Dan Sebenarnya Kehadiran kami ke Indonesia ini Juga adalah Untuk mengeratkan lagi Silaturahim Antara negara Malaysia Dan juga Indonesia Dan kenapa kami Tidak pergi ke negara lain Kami pilih Indonesia Disebabkan Indonesia itu adalah Saudara Senusantara kita Jadi Itulah Saya nampak di sini Dengan Kunjungan kami Dari Malaysia Youtuber Malaysia ini Dengan harapan Agar Hubungan Malaysia Dan Indonesia Agar sentiasa aman Damai dan makmur Untuk selama-lamanya Kita adalah Saudara selamanya Itu sejak Mas Bode Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Luar biasa Terakhir ada 2 menit lagi 2 menit lagi Siapa mau nambahkan Teman-teman Silahkan Ada yang menambahkan Depakcik Atau Mas Rusti Mau nambahkan 2 menit lagi Sebelum kita akhirin Askalani Askalani Oh iya Askalani silahkan Mas Kalani silahkan Oh iya Selamat datang Askalani Maaf tadi Saya gak Lihat Askalani Cepat Ada 2 menit lagi Bismillahirrahim Wah I'm sorry I'm sorry Gak baca ya Tadi ya Ini Supervisasi kita Pake songkok Boleh ya Boleh Boleh Silahkan Jadi Terkait dengan tanggapan Tadi Orang-orang Indonesia Kami dari Malaysia Sebenarnya Macam saya Baru mereaksi Terkait Indonesia Ini pada tahun ini Pemula Dan March ya Jadi Dari Dari Reaksi Terkait dengan Sampai lah Sampai lah Pada momen-momen Komen-komentar Daripada Orang-orang Indonesia Cara keseluruhannya Sebenarnya Sebenarnya 90% Adalah Positif Minta Positif Jadi Dari Situ Beranggapan Bahwa Kita Orang-orang Malaysia yang Reaksi Kepada Indonesia Sekiranya Tidak Sampai Ke Indonesia Maknanya Tidak Sah Untuk kita Reaksi Di Sampai Media Sosial Saja Kalau kita Tidak Sampai Dan Layanan Sendiri Orang Indonesia Terhadap Kita Jadi Seperti itu Saya mengambil Keputusan Bersama Rakan-rakan Lain Untuk pergi Sendiri Ke Indonesia Pada 15 Agustus Ini InsyaAllah Dan Kami juga Mungkin Supaya Mendoakan Perjalanan Kami Ke Indonesia Amin Amin Sejama Mas Dodia Tidak Bersah Untuk Kreatorium Indonesia Ini Setakat Mereaksi Kalau tidak Bersihkan Luar biasa Jadi Teman-teman Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Jadi teman-teman Dari Podcast kita Malam hari ini Yang online Jadi Sebelum kita Akhirin Saya mau Memberi Satu Tanggapan Yaitu Dari Iksanuddin Karena Iksanuddin Ini Perwakilan Dari Indonesia Juga Karena Dari tadi Dia belum Muncul Di permukaan Silahkan Bang Iksanuddin Kasih Pesan-pesannya Terhadap Teman-teman Kita Yang ada Di Malaysia Bang Iksanuddin Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalam Buat Saudara-saudaraku Semuanya Jadi saya Terserang baru Bergabung Ke komunitas Ini kan Belum lama ya Tapi saya Merasa dekat Sekali sama Teman-teman Semuanya Apalagi Kemarin Ketemu langsung Sama Coach Rusby Itu waktu Jakarta Itu pertama Kali ketemu Langsung Ya berasa akrab Langsung Kayak Nyambung Teman-teman Ngobrol Enak aja Gitu Gak terasa Sampai tengah Ngobrol Nah pokoknya Buat Saudara-saudara Yang mau berangkat Ke Indonesia Semoga Selalu Serhat Dan Perjalanan Lancar Jaga selalu Kesehatan Pokoknya Karena Mungkin Nanti akan Kecuatannya Beda ya Mungkin ya Rasanya Jakarta Panas Gitu kan Ini terutama Keturusudi Juga Yang pindah-pindah Dari Jakarta Yang panas Yang dingin Yang dingin lagi Jadi Jaga kesehatan Semuanya Sampai nanti Di tanggal 15 Bisa sampai Di Indonesia Selamat Insya Allah Nanti saya akan Sambut langsung Di Bandara Soekarno-Hatta Karena itu Bertempatan Dengan Terima kasih Luar biasa Luar biasa Silahkan Teman-teman semuanya Amin Amin Silahkan Bang Rahmat Saputra Terakhir Halo Bang Rahmat Silahkan Beri tanggapan Terhadap teman-teman Kita yang ada Di Malaysia Silahkan Oke bang Terima kasih Buat kesempatan Tanggal Tanggal berapa Bang Berangkatnya Tanggal 15 15 Semoga Sampai Dengan selamat Pastinya Ada lagi Sudah cukup Itu aja Sampai Di Indonesia Dan bisa Menikmati Menikmati Indahnya Indonesia Oke Terima kasih Jadi teman-teman Saya mau nanya Dulu Den Quill Siapa Den Quill Teman-teman Dari Den Quill Siapa Ada yang Mau beri tanggapan Den Quill Mau beri tanggapan Halo Den Quill Den Quill Siapa Den Quill Kita skip aja ya Jelas Boleh dengar suara saya Halo Oke Den Quill Dengar-dengar Dengar-dengar Sorry-sorry ya Tadi gak kedengaran Nah bagaimana Tanggapan Den Quill Terhadap orang Indonesia Terakhir-terakhir Silahkan Bang Maaf Tadi dari awak Saya cuma nak betulkan Kamera Tapi Tidak tahu ada masalah Tapi ini saya guna handphone Oke Saya tak pernah ada pengalaman Tapi bila lihat kawan-kawan yang Pertemuan Dia pergi ke Indonesia Pernahnya Bila saya lihat video-video Rakan-rakan Reaksin saya masih baru lagi Sebenarnya reaksin Mengenai Indonesia Tapi Bila saya lihat Satu persatu video Yang di-reaks Rakan-rakan ini Saya rasa Saya umpam Menjejak Menjejak apa Salah silah keluarga saya Sini Macam kita tak pernah terfikir Yang Orang Melayu Ada di Indonesia Dan mereka Terutama sekali di Kuasa Riau Mereka betul-betul berbicara Umpama orang Kuala Lumpur Saya macam I Ibu Saudara kita yang ada di Indonesia Dan saya rasa Ramai lagi mungkin Rakyat Malaysia tidak tahu Perkara ini Saya rasa ramai lagi tidak tahu Dan saya cuba untuk Mencari Mencari lagi Dan Apabila saya lihat pengalaman Saudara Rusdi Berada di Di Jakarta Dan Saya rasa itu mungkin Hikmah yang Rusdi Berlaku kes Sebegitu Dan Berlaku pada awalnya Agak kaget Dan Terpancar Keikhlasan Rakyat Indonesia Untuk menolong Rusdi Pada masyarakat Sama Ini Kenapa Mempunyai 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 Indonesia itu sebenarnya Satu sebuah Negara yang aman Satu sebuah negara yang Yang dapat dikunjungi Oasis ya Itu saya Oke Berlaku saya Luar biasa Akhirnya teman-teman Kita di akhir Ujung acara Jadi saya mengucapkan Ribuan terima kasih Kepada teman-teman Content creator Yang ada di Malaysia Yang telah meluangkan Waktunya untuk Podcast online Pada malam hari ini Jadi Juga saya Mengucapkan Ribuan terima kasih Buat penonton kita Yang setia Udah satu jam Lebih kita podcast Ini hadir Seribu Seratus orang Jadi Tengku Tengku Halo Tengku Ya Tengku bersedia Tengku bersedia enggak Sebelum kita Akhirin Podcast kita Online ini Tengku baca doa Untuk kita bersama Seribu orang ini Mendengarkan doa Tengku silahkan Dengan Senang hati Tengku Jadi doanya Kepada semua yang Menonton Bersama ada negara Bukan sejak yang Menonton Tetapi Untuk Kepada negara Malaysia Dan juga Indonesia Semoga hubungan kita Sementara aman Jamaikan makhluk Amin 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 Oke teman-teman dimanapun kalian berada Saya mengucapkan ribuan terima kasih Yang tidak bisa dikatakan lagi ya teman-teman ya Semoga pertemuan kita kali ini Bisa menjalinkan silaturahmi antara Malaysia dan Indonesia Menjadi erat Amin Amin ya Jadi gitu aja Saya mohon ampun kepada Allah Saya mohon maaf buat teman-teman Jika ada salah-salah kata Baik sengaja mohon tidak Sengaja mohon dimaafkan ya Jadi saya akhirin Lab streaming kita malam hari ini Terima kasih teman-teman Bye-bye Bye Bye Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!